Hai teman-teman Superwit semua. Kali ini kita akan ngobrol bareng presenter olahraga dan musik, yaitu Coki Sitohang. Coki Sitohang merupakan salah satu presenter Indonesia yang memulai karirnya dari jurnalis hingga sampai menjadi orang yang berpengaruh di negeri kita, Indonesia. Yuk dengerin gimana awal mulanya dia bisa menjadi orang yang berpengaruh seperti sekarang ini. Saya punya mimpi cita-cita untuk menjadi pembuah acara. Itu SMP. Tapi tentu saja langkah-langkahnya, tanya belum ada waktu itu. Kemudian tahun 1999, waktu saya mulai kuliah di Bandung, di situ saya mulai masuk ke dunia radio. Siaran di radio dan latihan di sana jadi seorang penyiar selama 3 tahun. Kemudian tahun 2002, maksudnya itu pengen berangkat ke Jakarta jadi pembawa acara TV seperti sekarang. Tapi justru nyangkutnya di dunia jurnalistik, jadi wartawan di salah satu stasiun televisi. Itulah pekerjaan tetap pertamaku yang aku dapatkan dan aku syukuri saat itu dan kemudian dilakuin selama 3 tahun. Nah, sejak 3 tahun sudah belajar jadi wartawan, kemudian barulah tahun 2005. Keluar dari kantor itu dan melamar kerja, ikut casting, menjadi pembawa acara. Itu awalnya. Kira-kira menurut Bang Coki, apa yang paling penting yang harus kita kuasai untuk bisa mencapai apa yang mau kita capai? Bagi saya yang paling penting adalah latihan. Semua orang harus mempersiapkan dirinya untuk suatu waktu yang dia nggak pernah tahu kapan, ketika kesempatan itu datang, dan kita siap. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri ya hanya dengan cara latihan. Saya mempersiapkan diri sejak 19 tahun yang lalu. Yang kedua, jangan pernah menaruh uang di atas segala kesempatan. Kesempatan duluan, uangnya belakangan. Karena banyak anak muda pengen secara instan. Dia pengen berbuat sesuatu, tapi harus ada timbal baliknya. Sebenarnya timbal balik buat kita adalah pengalaman. Oleh sebab itu, ambil kesempatannya dulu, pengalaman itu membuat kita lebih dewasa, lebih matang, lebih kuat. Nanti dengan sendirinya uang akan datang. Kenapa dengan sendirinya uang akan datang? Karena orang lain akan melihat bahwa kamu adalah orang yang paling kualifikasinya memenuhi syarat. Orang yang paling jago melakukan hal ini, orang bilang kamu adalah ekspertisnya. Dan yang paling penting adalah kamu harus tahu tujuan hidup kamu apa. Kenapa sih kamu diciptakan di bumi ini? Saya tahu tujuan hidup saya bahwa ketika saya diciptakan di bumi, saya pasti diberikan tugas oleh Tuhan. Saya percaya Tuhanku bukan pencipta yang asal-asalan. Dia pasti memberikan saya talenta, bakat. Dia pasti memberikan saya kemampuan yang harus saya asal setiap hari. Jadi untuk menjadi signifikan bagi dunia, pertama kamu harus tahu tujuan hidup kamu. Yang kedua adalah selalu melekat pada sumber yang baik. Sumber yang baik itu apa sih? Apakah kawan-kawan yang baik cukup? Keluarga yang harmonis cukup? Enggak. Sayangnya enggak cukup. Karena lingkungan yang baik itu sementara, keluarga yang harmonis pun kadang mengecewakan karena mereka adalah manusia biasa. Tetapi kalau kita melekat pada sumber yang baik, yang mana dalam hal ini adalah hanya Tuhan saja yang mampu mengisi satu kekosongan dalam hati saya. Kalau saya dekat sama Tuhan, Tuhan pasti akan beri saya hikmat. Dia pasti akan tuntun saya dalam kekuatan. Dia pasti akan menyertai itu sepanjang zaman. Aku enggak perlu takut apapun kan. Makanya hal-hal ini yang aku konsisten lakukan sampai sekarang. Dan aku bersyukur karena aku punya kepastian di dalam Tuhan. Satu pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik. Saya harus punya teman-teman yang selalu memberi apresiasi kepada saya. Ketika saya melakukan hal yang kecil. Lalu dia bilang, eh Cok bagus, lanjutin terus. Kamu pasti bisa. Daripada orang-orang yang selalu memandang remeh, yang selalu bilang bahwa, ah lu enggak akan bisa, lu ngapain sih kerja di dunia entertainment. Itu hanya akan membuang-buang waktu kita. Apa yang membawa damai sejahtera? Apa yang bikin hati kamu suka cita? Apa yang membuat kamu merasa bahwa, oh hal ini bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya buat diri sendiri. Itu yang harusnya kamu tiru. Itu yang harusnya kamu ambil. Jadi ketika kita harus memilih dari sosial media, maka pilihlah satu yang membangun. Pilihlah sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Pilih yang ketiga, sesuatu yang memang patut untuk dipikirkan. Jadi tips dan pesan apa yang harus kita siapkan dan matangkan untuk bisa mahir dan matang seperti Bang Coki ini? Teman-teman, kalau mau menjadi seorang pembicara publik, menjadi seorang pembawa acara televisi, atau punya radio, atau orang yang punya kegiatan berbicara di depan publik, kita jangan pernah lupakan satu hal yang paling fundamental, paling dasar, yaitu latihan. Latihan berarti membuat dirimu lebih siap daripada sebelumnya. Latihan berarti adalah rutinitas yang kamu bangun secara sengaja, setiap hari, karena kecintaan kamu akan sesuatu. Latihan yang pertama. Yang kedua, persiapan. Persiapan itu gimana? Kalau kamu menjadi seorang host yang hebat, kamu harus selalu memikirkan bahan, kamu harus selalu mengambil waktu untuk membaca, kamu harus selalu menggunakan kemampuan literasi kamu untuk membuat kamu lebih kaya daripada orang lain, supaya informasinya bisa disampaikan. Dan yang ketiga, ingat, cintailah bahasa Indonesia. Cintailah bahasa asing. Tapi di atas semua itu, pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh saudara-saudaramu. Jangan sampai campur-campur bikin orang keblinger sendiri. Yang penting, ketika membawakan acara, ketika berbicara di depan orang, usahakan selalu santun, menaruh hormat, dan tidak pernah kita mengecilkan pribadi orang lain. Sukses buat kamu yang sedang mencoba menjadi seorang pembawa acara.